Semua asal ini Yaudah, oke dah, udah tau Lagi masuk dukun kayak gitu ya Hai guys, selamat datang kembali di channel Andi Putra 23 Yeay Dan di video kali ini Kita akan ajak lagi pertolongan game horror dari Vietnam Dengan berjudul Dan trantrong Oke guys, di episode sebelumnya Kita telah memberikan dua item ya Yaitu apa? Yaitu jari Selanjutnya ada gigi Yang telah kita kasih ya Itu kemungkinan punya suami sama istrinya guys Sekarang tinggal satu lagi ya Item yang tersisa guys Supaya aku bisa keluar dari kontrakan ini Yaitu rambut Oke Nah, untuk kali ini Kita akan ajak lagi gameplay trantrong Di episode keparker selanjutnya Berasalan? Let's check it out Oke guys, disini kita telah menurut Dari misteri serta rata belakangnya ya Tentang the dead trantrong Ternyata ini ada hubungannya dengan orang tuanya guys Serta ada hubungannya dengan orang lain juga yang terlibat ya Kenapa rumah kontrakan nomor 4 ini benar-benar misteri? Karena ada banyak hal-hal yang tidak ketahui penjelasannya Dan akan kita lihat predisinya ya Apakah setelah kita dapatkan item labut nanti Apakah gue bisa lolos dari rumah kontrakan ini Atau dibuka secara paksa? Mari kita akan lihat disini ya Dan sekarang tinggal saya cari satu item lagi Yaitu sebuah rambut ya Dan kita akan terus di lebih detail Oke Dan kita telah masuk chapter kelima ya Chapter kelima Nah Oke, disini dia Kita telah sampai disini ya Dan Kita akan coba lanjutan disini Baik, kita akan langsung aja kesini ya Dan BDW ini sepertinya sudah saya jelajahi Sekarang tinggal satu lagi yang tersisa ya Yaitu adalah Ruangan yang Kita akan terus di Disini sudah ya Disini kita sudah kemarin ambil gigi ya Dan sekarang Aduh, aduh, aduh Ada suara apa itu? Sepertinya ada radio guys Tuh guys Suara radio-nya serem banget ya Tuh menangis Seperti siapa tuh? Bapak-bapak ya Gak, 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 gak Ampun, ampun Dada, dada Aku gak mau dengar radio itu Entry mainstream itu dah Sekarang gue tinggal cari Jalan keluar aja Cari item yang tersisa ya Ruangan di atas sudah Nanti kita cari lagi ya Oke, kita kesini aja Yuk Oke Oh my god Kenapa ada kupu-kupu disini? Hmm, menghilang kupu-kupunya Oke lah Yaudah Yuk, kita akan lihat ya Hmm, seperti biasa Masih standar-standar guys Nah, kalau yang gue sendiri ya Pribadi gue ya Kalau memang Daripada agar dapat kerja apa-apa Dah, gue tutup pintunya ini Main game ya Ini mini nih Tadi bisa lihat gamenya guys Banyak gamenya yang gue ingat ya Ini kayaknya ada game Candy Saka Ini ada game Strumberg guys Kemudian ini ada game Kaop Dati Kemudian ini ada game Fishing Ini kemudian ada lagi guys Game, apa itu Apa itu White or Sususina Ini game Nespospeed Kemudian ini ada The Last of Us Main aja gamenya Udah Puas bagi gue Tidak mau lama-lama Udah Saatnya kita terus Terus lagi ya Hmm Kita akan coba carinya Missing berikutnya ya Let's check it Braw Bah 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 Aman ya Jangan kagetin lagi Tuh Ya, elah Baru jangan sementari Teleponin Oke, sebentar 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 Ada sinyal ya Sekarang ya Oh, ada sinyal Kenapa ini Ternyaknya masih Kak Konek ya Udah, ayo Kita lanjut Tinggal angkat Halo 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 Apakah kamu bisa Menenggalkan saya Aduh, apakah An Halo Saya tiap bisa Menenggalkan Bagaimana pun Ini oke Saya akan memberikan Berita Dan kamu baca Berita yang saya kasih Oke, siap Siap Sinyalnya masih kurang ya Oke lah Yuk kita ambil Kita ambil cetakannya Disini Oke, udah dicetak guys Udah dicetak Baiklah, kita ambil aja Isinya Ini Kayaknya ada hubungannya Guys Android Witer Dokumen Fast Buy Berarti Kalau teman-teman Dia mau Baca Biter Kalian baca aja ya Atau kalian bisa Terjemahkan Atau Gue yang akan Kasih Artinya Secara singkat ya Jadi disini Dia mengatakan Di suatu malam Ada tiga orang meninggal ya Ada satu orang Yang masih muda Dan Bersama anak perempuannya Dan Dan satu ruangan Bersama keluarga Tapi dalam investigasi Mengatakan Dia meninggal secara tragis Dan Sangat tidak Mengetahui Dimana asa usulnya Tiba-tiba Dia memanjat Di Lantai kedua Aries kita Aries dia Ke lantai dua Tiba-tiba Tiba-tiba Dia meningsoi Jadi keluarga ini Benar-benar Misteri sekali Dan tidak Mengetahui Raporan ini Waduh Sepertinya rumah ini Kayaknya ada misteri juga ya Kalau kalian sewa rumah Yang sudah Orang armahum Pasti Ada kedatangan Penunggu nya Jadi ya Baik-baik Jangan coba-coba ya Harus mereka berdoa ya Apa itu Apa itu Oh my god Itu siapa tuh Sepertinya ini suara ciwi Ciwi dari mana nih Oh my god Kamu sekecil ini Gue mau bisa buat apa-apa Nggak bisa keluar Dijaga datangan dia Apakah gue akan di Jumpscare gak ya Ya udahlah Mau gak mau Gak bisa buat apa-apa Yuk Satu Dua Tidak Kali kagetin aku dah Oke guys Selanjutnya Ada sesuatu hal Yang tidak bisa Cepet jahkan ya Yaitu apa Kita berada di ruangan Lantai Yang begitu Menyeramkan ya Aduh 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 Ini 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 peti siapa sih Aku gak mau lihat lah Sangat menyestri Ini ada Apa nih Ini kayaknya Papan Buduk-buduk kacita Di kolok Vietnam Oh Ini 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 cewek ya guys Ceweknya cakep loh Kok bisa meninggal Secara tragis ya Oh my god Oh my god Yaudah Saatnya Oh Apa nih Ada boneka ya A male student To fish Oh Salah Salah Oke Aku coba ambil Oke Ternyata Ini ada Sebuah Sebuah Boneka Yang bertuliskan Nomor 1 Ini kayaknya Hubungannya Siapa nih A male student Oh Ini kayaknya Murid-murid Untuk Perempuan Kalau salah Oke lah Oke lah Terima kasih Dah Sekarang Saya tinggal Apa lagi sih Oh Ada tanda tanya tuh Oke Bah Aman ya Jangan kagetin Oke Kali ini Gue akan baca dulu Oke Apa nih Sebentar Maksudnya sensitif banget Ini kayaknya Pandangan tulisannya Sangat terang Ya Karena Disinarin sama Lampu Lampu penerangan Jadi ya Disini Catatannya Ini syaman ya Kalau syaman itu Kalau gak salah Itu bahasa latinnya Itu dukun guys Disini Dia mengatakan Kita lihat dulu Ada 4 materi ya Disitu 4 Paragra Maksudnya Jadi disini Mengatakan Lumah ini Telah banyak Mengandung hal-hal Yang sangat Mematikan Jadi Apapun Yang mengingat Lumah ini Keluarga satu pun Akan meninggal Tidak bisa dihentikan Baik Kemudian juga Lumah ini Benar-benar Yang sangat Misteri sekali Apabila Ada seorang Anak perempuan Yang bersama Orang tuanya Dia akan Dia akan Meninggal secara Tragis Dan akan Dibunuh Waduh Dan ada satu lagi Tentang hal yang Misteri Jadi anak perempuan itu Akan melihat Tempat-tempat Yang ditutup Luangan secara Secara Paksa Apalagi Lampungnya akan Mati di hadapan Pintu Dan Setelah itu Badannya Anak perempuan itu Akan dikremasi Dan Serta akan Dimasukkan Kedalam peti Sehingga Ada Misteri Yang tidak Dicepecakan Di tempat Lumah ini Hanoi 12 Otober Wah Misteri sekali Kita dari mana Asamu Asar ini Yaudah Oke lah Udah tau Lagi masuk dukun Kayak gitu ya Ini ada bunga gagak Ini ada peti Itu siapa tuh Pacarnya Ini kenapa Peti Tiba-tiba Terbuka Padahal Saya tadi Tabur apa-apa loh Ya ampun Yaudah Yowes Apa yang kita Harus kasih ya Supaya bisa Keluar dari tempat ini Aduh Apa Gue Samperin aja Wacok Oh Udah hilang Hmm Kenapa Misteri sekali Oke Ada dua Lagi boneka Apa yang Gue Harus kasih Oh Letakkan boneka Di sini Nah teman-teman Kalau saya Kasih buruk ya Ini teman-teman Tak boleh Ditiru ya Ini sangat Benar-benar Misteri ya Tapi Maaf Saya kasih buruk Atau kasih sensor Supaya teman-teman Tidak boleh Meniru Hal-hal Yang Jalan sesat Ini Oke Baiklah Langsung aja Gue akan Masukkan bonekanya Apakah ini Benar Coba kita Cek Tak bisa Oh Berarti ada hubungan Lagi Coba lagi Oke Yuk Kita coba lagi Ada hubungannya Ini kah Ada satu lagi Kayaknya ini hubungannya Dengan siapa Mamak Ibu 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 Tugas Ya Sekali lagi saya ingatkan ya Intinya Jangan kalian memasakkan Memasakkan orang itu Dengan secara paksa ya Apabila teman-teman Mau nikah Ya Secara paksa ya Maksudnya Orang yang memasakkan Genda itu Sangkingnya itu Mungkin pasti Kalau kita belum kenar Ya Kita akan Despresi berat Maksudnya gini Kalau teman-teman Dapat jodoh Tapi belum dikenar Secara detail Berbaik kalian kenaran dulu ya Jangan Jangan sampai kalian Langsung kenar Langsung kenar Begitu saja Langsung diam Saking nanti Kehidupan rumah tangga Bakal berantakan Ya Jadi Intinya ya Jangan dipasah lah Kalau memang belum siap ya Untuk menikah Kalau sakingnya Kalau Untuk perempuan juga ya Kalau cepat Kalau misalnya belum siap Nanti kalau kebutuhan ekonomi kalian Sudah tak bisa Ditertingbangkan Otomatis Despresi ya Aduh Apalagi kalau Dijodohkan sama orang tua Kalian harus Ingat aja ya Kenalan Akrak Serta Pembuatannya Ya Oke lah Kalau gitu Sudah selesai ya Oke Aduh Kenapa ada dia lagi Ya ampun Ya ampun Yaudah lah Yaudah Oke Oh Dia kasih sesuatu guys Sepertinya ini apa nih Lambut ya Mari kita ambil Oh Ternyata benar Lambut guys Dia memiliki Sepotongan Lambut Lambut tuh Potongan Lambut tuh Kayaknya Cewek Kalau gak salah ya Oke lah Kita Terima aja Oh Apa nih Emang 10 eme Oh My God Dipanggil Dipanggil Anak Cewek Saat Sekolah Kayaknya Sekolah Di Luan Agri Guys Tiwet Nam Tepat Nga ya Yaudah Gure 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 Aku Ada Papa Apa Kase Dan Sala Pa Pa Jangan Pukul Saya Sae Sini Bye Bye Koc Jani Mori Thầy nghe Nói Rằng Gia Đinh Em Có Sự Tạm Động Dẫn Tới Việc Bạn Long Người Buộc Phải Thôi Học Em Có Biết Long Là Sinh Yên Katanya Disini Orang Tuanya Itu Ingin Memeritahukan Kepada Guru Dia Akan Keluar Dari Sekolah Ini Serta Pak Gurunya Menerima Dengan Setrapang Dada Jadi Orang Tuanya Itu Tinting Seluruh Anak Itu Pulang Sekolah Dan Tidak Boleh Bersekolah Lagi Aduh Kenapa Betul Kejam Pak Kenapa Bicaranya Dekat Pas Pulang Sekolah Aja Pak Kita Berdua Kita Bicaranya Enak Tapi Ini Masih Berajal Loh Tuh Gua Gua Ini Sepertinya Gua Diburi Ini Guys Kenapa Tidak Bisa Diat Pandangan Mata Sebanyak Gini Pandang Mata Saya Pasti Diburi Saya Diremeca Maksudnya Yaudah Gak Ampun Ya Ampun Tuh 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 Gua Diburi Guys Diremeca Yaudah Jangan Pandang Saya Please Please Tolong Saya Belajar Baik-baik Matematika Wah Gua Diburi Gua Diburi No No Oh Jadi Ceritanya Begitu Ya Teman Teman Kalau Misalnya Orang Kita Kan Putus Sekolah Belum Tamat Apa Tiba-tiba Tiba-tiba Kan Disuruh Keluarkan Dari Sekolah Tanpa Ada Penjelasan Diter Terus Berhenti Di Pendidikan Tentu Jadi Kan Kita Otomatis Kena Diburi Karena Kenapa Apabila Kalau Kita Panggil Murid Seorang Buru Di depan Orang Banyak Sebaiknya Jangan Coba-coba Itu Karena Mengganggu Suasana Apalagi Tadi Itu Sempat Diburi Itulah Sakingnya Kalau Kita Benci Dengan Orang Tua Sebagai Wanita Atau Pria Pasti Bisa Bendam Kita Tidak Boleh Apabila Kalau Punya Orang Tua Kita Dukung Anak Kita Untuk Generasi Masa Depan Kita Jadi Dukung Dengan Positif Yang Penting Mudah Mudahan Anak Kita Berbakti Nanti Setelah Dewasa Oke Kita Bah Bah Aman Ya Udah Kade Buk Kagetin Baiklah Kita Akan Lanjutkan Kekasih Rambut Kepada Boss Tetangga Let's Check Brawl Bah Bah Aman Ya Dengan Keberanian Sisa Saya Aku Akan Kasih Kepada Boss Tetangga Tersebut Ayo Let's Go Dan Disini Kalian Bisa Dihat Arti Dari Perjalanan Ini Kalau Dulu Teman Teman Penda Mengarang Ya Kalian Misa Comment Di Bawah Tapi Ini Sebagai Gambaran Tidak Boleh Masa Depan Kita Melakukan Hal Yang Kayak Gini Yang Penting Backlist Saya Sarankan Kalau Teman Teman Punya Kawan Kalau Misalnya Kita Masih Kauan Yang Saling Dukung Kita Sampai Support Jangan Sampai Berendahkan Harga Matabat Dan Harga Diri Kita Jadi Intinya Kalian Harus Berpikir Positif Jadi Kalau Punya Teman Yang Baik Kita Tetap Doakan Terbaik Jangan Sampai Diburi Dilemehkan Direndahkan Sampai Di Di Apa Itu Di Pukul Gitu Gak Boleh Meskipun Kekulangan Apapun Kita Tetap Dukung Kita Sebagai Manusia Manusia Saling Tolong Menorong Bukan Saling Melendahkan Ataupun Meremehkan Gitu Gak Boleh Apalagi Kalau Punya Pasangan Hidup Yang Udah Baik Hati Memberikan Apadanya Wajib Syukuri Oke Yaudah Itu Cerita Saya Atau Pengalaman Gualah Oke Baiklah Gua akan Kasih Lambut Kepada Dia Apa Saya Dapatkan Lambut Benar Sini Wari Lihat Oh Bagus Bagus Akhirnya Semua Barang Yang Saya Minta Kamu Telah Tepat Terakum Sekarang Kamu Kembali Ketepat Muduk Nanti Saya Akan Bekerja Dulu Setelah Itu Saya Telepon Kamu Untuk Kesini Hahaha Ya Pak Pak Aku Mau keluar Sekarang Pak Kenapa Harus Tunggu Aduh Pris Pak Jangan Begitulah Nanti Kalau Saya Disisa Bagaimana Gua Ingin Tenangkan Diri Papa Tolong Wah Pak Kalau Gigi Bagaimana Gua Harus Tunggu Lagi Aduh Gak Benar 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 Begitu Ya Kok Bisa Sampai Sebegitu Ya Bagi Gua Melihat Kata Kata Yang Tadi Itu Padahal Kan Sudah Wakasih Tiga Item Harusnya Kan Dikejakan Sekalang Baru Gua Bisa Keluar Tapi Harus Tunggu Dulu Aduh Apa Jangan Jangan Nanti Ada Di Belakangan Ini Gua Masa Suliga Nih Orang Gua Akan Lihat Nanti Apakah Dia Ingin Mainkan Saya Atau Cuman Memang Karena Belum Siap Kita Akan Lihat Di Sini Apa Yang Terjadi Oke Kita Kena Kembali Dan Sekarang Gua Akan Kekamah Dulu Gua Gak Bisa Buat Apa Apa Karena Kan Ya Katanya Belum Selesai Kalau Selesai Baru Telepon Saya Oke Yuk Kita Kembali Ke Kamar Yang Tadi Aduh Sepertinya Gua Harus Tunggu Dulu Sekitar Satu Menit Aja Memang Si Kalau Dari Segi Segi Kalau Jadi Kalau Saya Jadi Dia Misalnya Main Game Dulu Sepaling Satu Kari Nah Nanti Habis Itu Kalau Nggak Telepon Gua Cari Orangnya Nah Ini HPnya Kan Ada Disini Nah Gitu Kalau Gua Jadi Dia Ya Tapi Kenyataannya Kan Karena Dia Bilang Sebentar Aja Yaudah Gua Terpasah Keling Keling Dulu Oh Ya Ini Sudah Lama Saya Telah Menunggu Bersama Bapak Tetangga Tadi Saya Harus Cek Di Ruangan Yang Dia Inap Tuh Kan Lama Udah Satu Mana Mungkin Kerja Itu Sampai Satu Satu Jam Nggak Mungkin Ini Pasti Curiga Apa Jangan Saya Dipermainkan Atau Dibodohi Ah Gua Akan Kok Kenapa Lama Banget Oke Ayo Kita Akan Cari Bapak Tadi Itu Jangan Jangan Sampai Dipermainkan Ya Karena Gua Ada Bilang Ingin Mau Keluar Dari Rumah Kontrakan Tapi Kenyataannya Belum Ah Yaudah Lah Apa Boleh Buat Dice Namanya Juga Bapak Bapak Umurnya Beda Jauh Dari Saya Nggak Boleh Kita Membantah Tapi Cuma Curiga Aja Kenapa Sampai Sampai Gua Belum Dikasih Keluar Sampai Hingga Ini Aduh 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 Yaudah Yowes Kita Langsung Cari Bapak Halo Loh Loh Bapak Bapak Itu Kemana Halo Halo Oh My God Bapak Itu Kemana Tadi Perasaan Disini Wah Wah Jangan Jangan Diam Pemain Saya Padahal Saya Udah Baik Loh Kasih Item Tiga Buah Wah Benar Benar Memang Bapak Ini Yuk Kita Akan Lihat Terusuri Apa Yang Penyebab Ini Ini Oke Disini Ada Catatan Ya Oh Ini Kayaknya Barang Stock Ya Guys Beli Membayar Beberapa Barang Setiap Hari Di Harian Waktu Dia Membeli Barang Persembahan Persembahan Satu Kepala Seekor Itu Terus Ada Seekor Ada Satu Buah Terus Satu Buah Nasi Putih Sticky Dan Satu Gelas Untuk Apa Itu Nasi Nasi Bening Nah Buat Apa Sini Kenapa Lakukan Hal-hal Yang Sarah Gini Ya Yaudah Itu Barangnya Yuk Kita Cek Lagi Sini Ada Ini Ada Dupa Ini 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 Apa Nih Nggak Ada Oh Nggak Ada Yuk Kita Cek Remari Apa Ada Barang Lagi Sini Oh Ada Lagi Oh Banyak Banyak Catatannya Oh Ini Beberapa Buku Yang Sudah Apa Ya Sudah Tua Banget Maksudnya Tulisannya Nggak Bisa Dibaca Gitu Yaudah Gue Putuskan Untuk Cari Yang Buku Air Reda Oke Yuk Apa Ini Ada Sebuah Buku Catatan Yang Katanya Tertulis Di Haraman 654 Bagaimanapun Juga Disana Ada Beberapa Kriminal Yang Tidak Bisa Dipecahkan Jadi Yang Hal Laku Hal Meka Yang Telah Dan Dan Setelah Itu Tidak Bisa Keluar Sampai Sukses Hidup Kehidupan Yang Begitu Lama Tapi Dalam Horor Ini Meka Melakukan Hal Yang Salah Yaitu Melakukan Rituar Dan Pertama Setelah Dalam Objek Yang Pernah Mereka Lakukan Untuk Apa Itu Laku Rituar Badan Yang Kita Cari Tadi Itu Lambut Terus Gigi Jari Serta Pinggang Atau Setiple Sebagai Tulang Gitu Jadi Mereka Tidak Bisa Mengontrol Yang Baik Karena Itu Adalah Jalan Sesat Oleh Karena Itu Litu Mereka Bisa Katakan Sangat Lama Selesai Tidak Satupun Yang Tau Performa Ini Tuh Kan Jadi Jadi Disini Saya Ingatkan Kalau Untuk Mas Depan Nanti Jangan Kalian Gunakan Jalan Yang Salah Karena Ini Bisa Kekamah Buruk Bayangkan Kalau Kalian Melakukan Hari Yang Kayak Gini Apakah Kalian Mau Masuk Kekamah Hidup Kalian Akan Hidup Sisa Kekamah Atau Memasuk Kesurga Nah Kalau Salah Gua Lebih Baik Kalian Buat Kekamah Baik Jangan Lakukan Hal Yang Salah Yang Demi Untuk Mendapatkan Apa Yang Diingkat Jadi Intinya Semua Itu Hanya Maha Kuasa Yang Bisa Membantu Ya Organ Kita Sebagai Manusia Cuma Bisa Berusaha Jangan Lakukan Hal Hal Yang Membuat Kita Tercera Atau Tersisa Itu Itu Solusinya Oke Oke Kalau Gitu Kita Lai Lagi Ini Ada Haraman Yang Begitu Ada Teritanya Haraman 563 Setelah Meninggar Badan Badan Yang Mengamai Kelusakan Pembusukan Jadi Mereka Sekremasi Sehingga Baunya Itu Tidak Menyebar Jadi Apapun Juga Manusia Dan Minatang Itu Harus Disemasi Dan Juga Tergantung Dari Karmanya Jadi Disini Tempat Yang Cocoknya Melakukan Hal Yang Untuk Bisa Dimaafkan Di Dalam Buddha Terlaka Itu Ada 18 Level Jadi Tinggal Terlaka Di Dalam Agama Buddha Ada 18 Level Disini Ada Yang Katanya Level Ada Yang Berat Sedang Sama Ringan Oleh Karena Itu Kita Tidak Boleh Melakukan Hal Kama Buruk Jadi Di Dalam Terlaka Itu Hidup Sampai Disisah Selama 1750 Tahun Di Dalam Bumi Tuh Kan Tuh 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 Harus Baca Itu Jangan Sampai Kita Melakukan Hal Yang Kalian Apa Salah Ya Dan Disitu Mereka Akan Hidup Selama 10.000 Tahun Wah Tuh Mau Sampai Kata Mau Sampai Sudah Keliput Ya Gitu Aduh Sepertinya Ini Jangan Kalian Coba Coba Ya Hidup Dengan Kamu Baik Maka Tuhan Akan Memberi Kamu Kebaikan Dan Kesabaran Yang Merimpah Ya Itu Ya Jadi Sekali Lagi Saya Jangan Lakukan Hal Apapun Demi Wujudkan Impian Yang Jalan Salah Gunakanlah Jalan Oleh Doa Dan Tetap Bahan Kita Terhadap Sang Maaf Pencipta Ya Itu Yang Benar Oke Baiklah Terima kasih Catatannya Bisa Motivasi Oh Ada Kunci Oh Ini Kunci Yang Pintu Kalau Enggak Salah Pintu Yang Satu Lagi Di Atas Kalau Enggak Salah Oke Nanti Gak Akan Lihat Sekarang Oh 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 Tuh Kan Tuh Siapa Yang Makan Peer Kebanyakan Ini Opidosis Oh Oh My God Benar Benar Keji Siapa Orang Itu Yang Makan Opidosis Yaudah Buku Yang Tadi Tidak Bisa Baca Ya Karena Suka Cukup Mengenal Banget Tentang Maksud Dari Pertualang Game The Dead Tentang Yaudah Kalau Gak Bisa Apa Sekarang Gak Penasaran Ini Ini Tepas Siapa Jadi Ingat Itu Pesan Saya Kalian Harus Ingat Jangan Sampai Melakukan Harkama Buruk Oke Tetap Mas Ini Ini Kayaknya Becak Darah Dari Sini Siapa Yang Sini Yuk Kita Buka Lampungnya Oke Ya ampun Ya ampun Ini Ini tangan Siapa Si Baru Buka Lampu Tiba-tiba Ada tangan Yang Ih Ada Lalat Lagi Permisi Bah Bah Ya ampun Ini Kan Ini Ini Sebagai Har Kalian Harus Segera Sadar Ya Jika Kalian Perjalanannya Mendapatkan Kama Buruk Maka Kita Yang Akan Disisa Di Kebelakangan Jadi Intinya Ya Jangan Lakukan Kama Buruk Oleh Karena Itu Kalau Kita Melakukan Kama Baik Maka Kita Akan Dibeli Kekuatan Ketabahan Serta Kesehatan Selalu Ya Ini Akibatnya Mungkin Karena Ini Kalau Nggak Salah Kayaknya Buat Curiga Apakah Ini Laki-laki Yang Sempat Sempatnya Dia Yang Disuruh Sama Ibunya Memberikan Obat Obatan Kepada Anaknya Itu Ini Kenapa Banyak Kali Becat Dara Apakah Jangan Jangan Dia Depresi Juga Tuh Ya Tuh Oke Lah Udah Nanti Auto Seram Yuk Kita Akan Keluangan Yang Satu Lagi Kalau Nggak Salah Luangannya Ada Di Gelak Apa 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 Kenapa Bukit Cot Oh Bukit My god Oh My god Sambi Bangka Bad ending Kenapa itu Kenapa itu Oh my god Sudah Habis Dibatiba ya gua yang kena disisa Karena Karena apa Ini akibatnya Kalian benar-benar udah tau lah ya Kalau terjadi Hal yang kayak gini Ya bad ending lah Sudah tamat lah saya Karena gua yang Tiba-tiba Terlalu apa Terlalu penasaran dengan Luangan kontrak no.4 Sekali lagi saya ingatkan Panggil lah seseorang orang pintar Ya Atau dukun yang pintar Untuk bisa menjaga kita ya Kalau kita belum punya Irmu apa-apa Kalian jangan coba-coba ya Inilah akibatnya Kalau kita berani Kalau misalnya orang itu Ingatkan Ini misteri Jangan kalian Coba-coba Memberanikan diri Kecuali Kalau kalian panggil kawan Atau panggil Seseorang pintar ya Baru kalian boleh Terus di Tempat ini Oke Nah seperti itu ya Baiklah teman-teman Ini dia The Dead Trend Room Sudah selesai Dan apakah ada Kelanjutannya ya Gua masih bingung Apakah Oke Ternyata sudah selesai ya Baiklah teman-teman Itu dia kisah penjalan The Dead Trend Room Ternyata Bad ending ya Kenapa Karena gua Sisa Orang itu Yang tiba-tiba datang Itu adalah merangkak ya Jadi ya Kalau gak mau Gua sudah Selesai misinya ya Jadi intinya ya Sekali lagi saya ingatkan Jangan kalian terlalu Apa Mengharapkan Terus Lalu apa Jangan kalian coba-coba Kalau kalian masuk ke rumah Orang lain Tanpa ada sepertahuan Ataupun misterian Yang tidak terduga Kalian harus panggil Orang pintar Atau Pahal pimpinan agama Untuk bisa melindungi kita Serta Kalau diingatkan orang Yang sudah berpengalaman Ya Kalian harus Terima ya Satulah lagi Saya kata Intinya Kalian harus coba-coba Pilihlah pasangan Yang tepat Bisa Membuat kalian bahagia Jangan kalian pilih pasangan Hayat materi Ataupun Milih yang Tentang visi Nanti itu Belakangan belum tentu Bahagia Bahagia itu Didapat dari Akra Kebahagiaan bersama Terus Apa itu Menerima padanya Serta Mampu Membawa ke Jalan masa depan Yang baik Oke Baik teman-temanku Itu saja sarannya Info dari The Dead Trend Room Karena ada Misi terakhir ya The Back Ending ya Tertahukan kenapa Tiba-tiba Gua Didatangan Satu makhluk Yang tidak terduga ya Yang penting yaudahlah Kita tidak bisa Buat apa-apa lagi Ya Berakhirah sudah The Dead Trend Room ini Game prank tersebut Oke Baik teman-teman Terima kasih yang telah Menyaksikan video The Dead Trend Room game plan Dari part 1 Sampai part 5 Kalau tidak salah ini ya Semoga teman-teman Tonton Ini bisa Bermanfaat Serta Enjoy Dan maupun bisa mengerti Arus cerita The Dead Trend Room yang satu ini Ya Yaitu tentang Tentang apa Tentang misteri Dan kedua itu adalah Tentang kepercayaan Hal-hal Perbuatan Yang tidak boleh dilakukan Oke Dan sepertinya Jangan lupa Like videonya Jika kalian suka Dengan gameplay Trend Room yang satu ini Serta kalian komen di bawah ya Bagaimana teman-teman Yang kalian saksikan itu Bagaimana Seru atau tidak Ataupun ada hal-hal Yang teman-teman mau kasih saran Silahkan teman-teman bisa Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Bawah video ini Oke Dan jangan lupa juga Bagikan videonya ini Ke sosial media kalian Sebanyak-banyaknya Jika teman-teman suka Dengan The Game Trend Room yang satu Yang sangat seru Dan kita Akan jumpa lagi Di game selanjutnya Ataupun tutorial Lanjutan berikutnya Gua pamit dulu Dari Adiputra Dadah Yeay Sub indo by broth3rmax